Hai, selamat malam dan hari ini seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kisah mistis, kisah horror dan kali ini cerita ini dibagikan oleh Daple lewat akun twitternya ya dia ini seorang mahasiswa asal Jakarta yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Malang dan kejadian yang dialami Daple ini terjadi pada tahun 2018 ketika bulan September yang pada waktu itu sedang musim penghujan dingin gitu ya dan lembab dan kebetulan juga kota Malang hari itu sedang hujan dan hari itu ya Daple tidak ada niatan untuk pergi kemana-mana apalagi untuk mendaki gunung ya karena tanggal tua dan seperti anak kos lainnya kalau tanggal tua pasti lagi bokeh, lagi gak ada uang gitu ya buitnya mepet dan perlu diketahui kalau Daple ini tuh gak sekali dua kali aja naik gunung tapi udah sering banget gitu dan ada suatu kejadian yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk mendaki jadi waktu itu Daple ini sedang ada kelas sore dan karena dia merasa bosan gitu ya dengan pelajarannya, dengan suasana kelas dia ini memutuskan untuk duduk di belakang dan ngobrol dengan temannya tentang pengalaman mendakinya ya seperti kebanyakan anak muda lainnya kalau sedang bosan di kelas gitu Daple ini ya pernah mengikuti organisasi pecinta alam ketika dia masih SMA namun ketika dia kuliah dia ini berhenti gak nerusin gitu dan teman Daple ini ya kita sebut saja namanya Roni dia ini bilang kalau hari ini dia dan anak-anak Impala pengen ngadain di klat gitu ya Impala itu ikatan mahasiswa pecinta alam ya kan? atau apa? atau kalau sekarang maapala ya? gak tau juga sih aku gak terlalu paham begituan coba deh kalau kalian tau yang bener apa atau dua-duanya bener komen di bawah ya tapi Roni ini bukanlah panitia dan karena udah lama gak naik gunung dan gak kedaftar ya jadi panitia Roni ini mengajak Daple untuk naik ke Gunung Arjuna dan for your information ajan ya kalau Gunung Arjuna ini terletak di perbatasan Kota Batu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur awalnya Daple menolak karena tau kan posisi tanggal tua gak ada uang mepet gitu ya ditambah dia juga tidak tahu jalur Gunung Arjuna tapi karena Roni memaksa ya daripada dia sendirian akhirnya diiyain sama Daple dan hanya berbekal pengalaman naik gunung lainnya Daple ini mantap naik ke Gunung Arjuna tanpa mencari tahu artikel tentang gunung tersebut tanpa mencari google dulu gitu ya tentang jalur-jalurnya dan sebagainya gitu sore hari sekitar pukul setengah 6 Daple ini pergi ke kosan temannya dan mereka ini packing gitu sebenarnya sempat ada rasa ragu di hatinya Daple ya buat jalan satu hari itu karena pertamaan itu hujannya gede banget siang hari lagi gitu ditambah orang tuanya Daple ini ditelepon gak bisa jadi Daple ini tuh naik tanpa persetujuan orang tuanya ketika malam sekitar pukul 8 hujan udah mulai berhenti dan Daple akhirnya berangkat ke Basecamp Tretes lokasinya di daerah Pandaan Pasuruan dan Daple ini kesana naik motor berdua dengan Roni sesampainya di Basecamp Tretes Tretes apa Tretes sih bacanya ya dan sampai di Basecamp Tretes sekitar pukul 12 malam dan menurut Daple Basecamp ini tuh lumayan asik gitu ya karena banyak sekali orang jualan jadi kalau mau naik sebelum naik mau nyantai dulu gitu kalian bisa ngopi-ngopi dulu gitu di depan tapi yang bikin dia bingung Basecamp Tretes ini tuh termasuk Basecamp yang sepi banget gak kayak gunung lainnya yang pernah diadaki dan disana ini cuma ada beberapa motor aja dan di dekat loket juga gak ada orang sama sekali gak ada yang jaga akhirnya Daple bertanya ke seseorang yang berada di warung dekat loket itu ternyata yang jaga ini udah bapak-bapak berumur udah tua gitu dan kata sang bapak ini ya loket itu tuh hanya buka dari pagi sampai sore jadi kalau habis maghrib yang jaga itu pulang terus Daple ini nanya lagi ya kan kok sebi banget sih apa gak ada yang naik gitu ternyata udah dua minggu ini Gunung Arjuna kebakaran dan baru dibuka tadi pagi di sosial media juga belum resmi dibuka jadi wajar kalau gak ada yang naik kata si bapak gitu karena Daple udah gak ada waktu ya kan dan emang planningnya dari awal nyampai Basecamp langsung naik akhirnya Daple izin ke si bapaknya tapi gak dibolehin bahaya katanya tapi Daplenya gak ngerti bahayanya apa, kenapa gitu kan karena emang Daple udah sering banget nih trek malam si bapak ini malah menyuruh Daple pulang dan balik lagi besoknya karena jarak dari Basecamp ke kosannya Daple ini cukup jauh akhirnya dia minta izin sama si bapak buat mendirikan tenda di sekitar situ dan sama bapaknya ini dibolehin akhirnya Daple dan juga Ronnie bermalam di Basecamp tiba-tiba jam 3an gitu ada yang nyamperin tendanya Daple dan juga Ronnie ternyata ada 2 anak muda yang izin sama mereka kalau mau Tektok malam ini Tektok atau apa sih ini? bahasanya Tektok gitu ya Tektok ini kalau aku cari di Google buat pendakian ini artinya kayak naik ke gunung dan turun ke gunung dalam waktu 1 hari gitu ya tanpa menjadikan tenda kalau aku salah tolong koreksi di bawah karena aku gak terlalu paham banget cuman tadi aku udah Google dan begitu kata Google jadi otomatis si Daple ini kaget banget ya kan karena ini gunung Arjuno ini tingginya kan 3.339 mdpl dan mayoritas tracknya ini curam berbatu dan sangat gak mungkin buat 1 hari turun eh naik turun gitu ya tanpa menerikan tenda dan ternyata 2 anak ini tadi tuh membawa rombongan kurang lebih 2 mobil dan disitu itu juga ada anak perempuannya melihat penampilan 2 anak ini ya Daple ini tambah gak yakin nih mereka ini sanggup buat Tektok ke Arjuno mereka juga hanya membawa peralatan yang seadanya dan bisa dibilang malah gak membawa peralatan yang memadai gitu ya mereka itu pakai sepatu sneaker pakai celana jeans dan mukanya pun kelihatan masih seperti anak-anak SMA gitu setelah ngobrol beberapa saat dengan 2 anak tadi barulah ya Daple ini tahu kalau rombongan mereka ini mau pergi ke gunung pananggungan Daple pun menjelaskan kalau ini tuh base campnya Arjuno Walirang dan bukannya ke gunung pananggungan tetapi mereka berdua ini ngayal dan malah memaksa gitu ya yaudah akhirnya sama si Daple ini disuruh aja nanya ke si bapak tadi dan di luar dugaan ternyata si bapak tua tadi tuh ngebolehin mereka buat naik malam itu Daple dan Roni otomatis what? apa sih ini? kok bapaknya gitu gitu ya dan akhirnya pun Daple protes kok aku sama Roni gak bisa naik gitu ya yang padahal notabene kalau mereka berdua ini lebih ready gitu buat naik peralatan lengkap tapi gak boleh naik sementara mereka yang terkesan asal-asalan mau tektok malah dibolehin namun si bapak ini malah dengan santainya bilang biarin aja mas nanti toh pagi juga mereka turun lagi masnya berdua istirahat aja dulu biar besok semangat jalannya bilang gitu aduh dan karena merasa kesal ya dan udah dingin banget di luar akhirnya Daple masuk lagi nih ke tenda dan dia melihat Roni masih tertidurnya sedangkan Daple gak bisa tidur nih karena udah mau subuh jadi dia hanya ngopi-ngopi aja gitu di dalam tenda paginya pukul setengah enam Daple ini membangunkan Roni untuk sarapan ya sebelum mereka ini mulai mendaki dan selesai makan rapi-rapi mandi dan lain-lain pokoknya udah beres semuanya pukul delapan mereka ini mulai naik ke Arjuna perjalanan dari base camp ke pos satu dilalui mereka dengan santai dengan mudah gitu karena memang belum masuk ke belum masuk ke dalam hutan ya mereka masih melewati kebun warga dulu baru masuk ke sebuah desa kecil gitu baru sekitar 45 menit mereka sampai di pos satu dan di pos satu ini mereka bertemu dengan kerombongan anak-anak yang malamnya mampir ke tenda mereka ketika ada beri nanya gimana perjalanannya mereka bilang anak-anak ini bilang cuma sampai ke pos dua aja soalnya jalannya curam dan udah mulai masuk ke hutan dan mereka juga bilang selama perjalanan mereka ini sering digangguin gitu mereka juga bilang pas mau masuk ke pos dua mereka ketemu jalan yang curam dan dari atas itu ada yang nyenterin tapi pas sampai ke pos dua ternyata gak ada siapa-siapa mereka juga denger suara-suara yang aneh gitu dan mereka nyaranin Daple dan Roni buat turun aja bareng kerombongan tadi dan karena Daple juga gak percaya hal-hal begituan Daple ya cuman iya-iain aja seakan gak ngaruh buat dia dan dia pun tetap melanjutkan perjalanan trek sudah mulai masuk ke hutan dan pemandangan di dalam hutan ya begitu pohon-pohon belum terlalu menarik gitu ya jarak yang ditempuh dari pos satu ke pos dua sekitar dua sampai tiga jaman dan mereka ini baru berjalan sekitar dua jam di tengah-tengah jalan gitu Roni mengeluh pusing akhirnya mereka memutuskan berhenti sambil mendengarkan adegan suhur dan sekalian masak buat makan siang ketika mereka ini sedang ngasih makan indomie gitu makan siang ada pendaki yang sedang turun dan Daple menyapa pendaki tersebut sambil bertanya apa di atas banyak orang rame gak gitu ya dan dijawab sepi sepi mas cuman ada tiga tenda di lembah gidang pendaki itu juga berpesan sama Daple dan Roni katanya kalau bisa sampai pondoan sebelum maghrib ya mas dan seperti sebelumnya Daple cuman iya-iain aja selesai istirahat dan makan Daple dan Roni melanjutkan perjalanan dan tidak terasa mereka sudah hampir sampai di pos dua disana Daple melihat lima orang pendaki dan lima-limanya muka mereka ini sedikit pucat dan semuanya lagi ketawa-tawa Daple pun ya menyapa ya kan kan kalau di gunung biasanya gitu ya kalau ketemu sesama pendaki ya menyapa gitu kan dan mereka cuman melirik dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah katapun ketika Daple sedang mengambil air di pos dua dia ingat sesuatu tadi kan gak ada pendaki yang naik sebelum dirinya karena memang dari setengah enam base camp itu masih sepi di catatan loket pun hanya ada Daple orang pertama yang mendaki hari itu ketika Daple sedang memikirkan itu tiba-tiba kabut naik tebal banget jarak pandang kabur dan gak bisa lihat apa-apa lima orang tadi pun juga gak kelihatan cuman kedengeran ketawa-ketawanya doang tapi gak ada gak lihat gitu ya badannya, mukanya gitu dan seketika Daple langsung merinding karena itu ya pokoknya seperti itu karena sudah siang banget dan gak mau kejebak malam di trek dan merasa di pos dua ada yang gak beres Daple pun memutuskan berjalan menembus kabut karena filmnya pun udah mulai kacau kabut pun mulai berganti ke hujan ringan tapi dia tetap lanjut pokoknya lanjut terus karena waktu udah mepek banget jalan juga udah mulai menyempit kiri tebing, kanan curang dan jalan mulai banyak yang menanjak sekitar pukul 4 sore mereka pun istirahat di sebuah lembah gitu dan menurut Daple lembahnya itu indah banget, cantik banget katanya kayak di film-film gimana sih lembah di film-film ya pokoknya begitu dan disana dia ini seperti mendengar suara mobil dan bener aja tiba-tiba ada mobil jeep turun dari atas suntak Daple ini kaget banget kok bisa ada mobil lewat jalan ini yang notabene jalannya tuh gak mungkin banget gitu loh buat dilalui mobil tapi ternyata katanya si Rony di Gunung Tretas itu tuh terdapat penambangan jadi mungkin aja mobil jeep itu membawa hasil tambang selanjutnya mereka nih jalan ke pondokan dan sekitar setengah 6 sore mereka sudah sampai udara juga udah dingin banget ya secara udah sore udah maghrib dan udah gelap dan mereka menirikan tenda di sekitar sana di pondokan itu mereka hanya berdua aja gak ada orang lain ataupun pendaki lain yang ngecam disana selesai menirikan tenda mereka langsung makan dan ngopi dan entah karena emang suasananya sepi hanya mereka berdua aja atau memang suasana lembah yang seperti itu ya jadi suara angin itu jelas banget terdengar dan menurut Dapley itu mirip back sound film horror karena memang suasana yang seram dan mereka hanya berdua akhirnya Rony membuka obrolan dan mereka hanya ngobrol dengan orang hidul ya sambil ngerokok sambil bincang-bincang tiba-tiba si Dapley ini nyium bau busuk dan itu baunya busuk banget kayak telur yang udah berhari-hari membusuk gitu dan anginnya itu mulai nembus ke dalam tenda dan udah itu udaranya dingin banget mereka berdua langsung diem dan hanya tatap-tatapan dan gak lama setelah itu Dapley mendengar suara Delman dan Dapley pun gak tau itu suara dari mana padahal mereka ini lagi mendengarkan musik yang terbilang lumayan kenceng buat mengusir suasana sepi tapi suara Delman itu terdengar jelas sekali dan tiba-tiba aja ya si Roni ini bercerita tentang tradisi Ngundumantu yang terkenal di Gunung Arjuna jadi tradisi ini tuh milik makhluk yang tidak kasat mata yang tinggal di sekitaran Gunung Arjuna dan katanya ini tuh semacam kayak upacara pernikahan mereka sama golongan manusia gitu jadi kayak upacara pernikahan antara golongan makhluk halus dan golongan manusia seperti itu atau kalau kalian ada yang tau tentang tradisi Ngundumantu di Gunung Arjuna kalian bisa komen di bawah ya karena aku juga gak terlalu paham banget tentang tradisi seperti itu yang ada disana coba kalian komen ya kalau kalian tau dan akhirnya mereka memutuskan buat tidur aja karena memang gak mau kalau ada hal-hal aneh ya dan ini pertama kalinya Dapley tidur cepat di gunung karena biasanya kalau naik gunung Dapley tuh gak pernah tidur sore jadi otomatis tentu aja Dapley gak bisa tidur apalagi suasana itu serem ada bau busuk juga dan anginya kencang banget si Rony ternyata udah tidur duluan dan Dapley ini masih melek di dalam tenda dan gak lama kemudian Dapley ini merasakan kalau dadanya itu sesak banget sesak banget gitu dan sulit bernafas tapi gak tau kenapa gitu ya sampai dia ini terbatuk-batuk dan dia udah mencoba duduk tapi juga gak bisa panik banget dan akhirnya tiba-tiba disitu ada suara adhan sekitaran 5 menit akhirnya badannya Dapley ini bisa digerakkan tapi masih terasa sesak dadanya dan dia langsung duduk terus minum terus dia ini mendengar samar-samar gitu ya mendengar suara ada yang jalan muterin tendanya dan dia merasa kalau badannya panas banget padahal kalau dipikir-pikir disana tuh udaranya dingin banget tapi kenapa badannya Dapley ini bisa panas banget dan dari luar tenda terdengar suara perempuan yang tertawa karena panik ya Dapley ini langsung masuk ke dalam sleeping bed dan buat lanjut tidur dan mencoba melupakan kejadian yang barusan aja dia alami namun dadanya dia ini masih merasakan sesak gitu ya dan badannya itu masih gemeteran dan dia memaksakan buat tidur aja pokoknya merem tidur dan akhirnya Dapley berhasil tidur paginya pukul setengah enam sekitar jam enam-an gitu ya si Roni ini bangunin Dapley buat sarapan sebelum mereka samit dan Dapley masih kepikiran sama kejadian yang dia alami semalam tapi dia gak mau ceritain ke Roni ya mungkin karena Dapley ini masih di atas gunung gitu ya kan jadi mungkin dia masih was-was juga dan dia juga gak mau nakut-nakutin Roni jadi dia udah kayak biasa aja gitu sekitar jam tujuh mereka udah mulai samit dan berjalan dari shelter ke puncak ini lumayan jauh sekitar tiga jaman dan perjalanan pun gak mudah karena udah gak ada tempat yang landai dan jalannya berbatu dan di lembah kidang mereka bertemu dengan empat orang pendaki yang kebetulan ngecam disana dan juga mau samit jadi mereka memutuskan untuk jalan barang jadi berenam gitu dari lembah kidang trek makin curam makin menyiksa banget dan mereka harus melewati tiga sampai empat bukit kecil sebelum akhirnya mencapai puncak mereka akhirnya mencapai puncak pukul setengah sebelah siang dan ternyata di puncak itu udah rame banget kebanyakan mereka ini lewat jalur lain selain jalur teretes akhirnya cerita-ceritalah ada pelayan orang-orang yang ada di puncak itu dan dari cerita empat orang yang ngecam di lembah kidang mereka ternyata juga digangguin dan parahnya mereka ini katanya juga sampai ditongolin gitu apa sih namanya ya sampai penampakannya tuh keluar gitu loh gak cuman suara-suara aneh tapi ternyata dalam bentuk wujud gitu dari cerita keempat orang yang ngecam di lembah kidang itu mereka bercerita kalau mereka ini sekitar jam 12-an jam 12 malam ya masih ngobrol gitu di dalam tenda dan tiba-tiba mendengar suara yang kencang banget karena pintu tendanya kebuka mereka bisa melihat jelas ada sosok perempuan berparas cantik sedang duduk di pohon sambil ngeliatin ke tenda mereka wah inilah kenapa aku gak mau naik gunung oke lanjut dan kata mereka kejadian kayak itu tuh udah wajar banget mengingat Arjuna baru aja kebakaran mungkin penghuninya marah tempatnya kebakaran jadinya mereka mulai mengganggu pendaki yang kebetulan ngecam di sana habis itu udah play foto-foto karena emang kabut udah mulai naik dan hari juga udah mulai siang setelah mendengar cerita keempat pendaki tadi Daple ini akhirnya foto-foto lagi karena emang kabut udah mulai naik dan hari juga udah mulai siang terus Daple dan Rony pamitan sama empat orang tadi buat duluan yang empat tadi masih foto-foto di atas puncak perjalanan turun hampir sama ya kayak telek pas naik tadi hingga sampai ke bukit terakhir entah karena Daple ini ngantuk atau gimana mereka ini salah jalur salah jalan apalagi kan emang Daple Nontambi ini belum pernah naik ke Arjuno gitu ya